Mo Kingsuan, kepala Sekte Fantasitei, telah ditangkap oleh klan Neter. Tidak diragukan lagi, kelangsungan hidup Sekte Fantasitei berada di tangan klan Neter. Sekte Fantasitei sepertinya tidak mempengaruhi persaingan klan Neter untuk mendapatkan posisi Dewa Agung, kan? Nijian mengerutkan kening, dia tidak tahu mengapa klan Neter tiba-tiba menyerang Sekte Fantasitei. Tidak mungkin, Istana Dewa Jiwa Suci, klan Neter, raksasa-raksasa baru ini dengan gila-gilaan mencaplok semua kekuatan besar. Aku tidak mengerti. Sekarang klan Neter bahkan mengendalikan Sekte Fantasitei, apakah mereka berencana mengendalikan semua dunia lain untuk melemahkan Sekte Fantasitei? Kekuatan Dewa Agung, Nijian mengerutkan kening. Nijian bingung, tetapi mereka tidak menyerang tujuh Dewa Guru Agung. Bukankah tujuh Dewa Guru Agung adalah prioritas utama mereka? Dewa Agung terluka parah dan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Mereka sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan ketujuh Dewa Agung. Tujuh kekuatan besar muncul pada saat yang bersamaan. Mereka sepertinya telah mencapai kesepakatan untuk membantai semua kekuatan besar yang tidak tunduk kepada mereka. Tuan Tuhan yang Agung. Pada level mereka, kekuatan besar hampir tidak dapat membantu mereka. Mereka tidak perlu mencaploknya sama sekali. Feng Wuchen bingung. Tuan Feng. Saat Feng Wuchen menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara hormat terdengar di benaknya. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Tidak hanya sekte fantasi Taiyi, tetapi juga sekte Seng Yun di dunia Dewa Surgawi, istana abadi Luantian di dunia bayangan dan jiwa, dan kekuatan besar lainnya yang telah membantu Lord Feng telah dikendalikan, kata pria misterius itu melalui transmisi suara. Apa? Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dia kaget dan bingung. Feng Wuchen buru-buru bertanya melalui transmisi suara, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Saya tidak tahu untuk saat ini. Mereka tiba-tiba mengambil tindakan dan menangkap semua penguasa sekte dan penguasa istana. Semua kekuatan besar sekarang berada di bawah kendali mereka, kata pria misterius itu melalui transmisi suara. Alasi mereka dan lihat apa yang ingin mereka lakukan, kata Feng Wuchen dingin. Ya, Tuan Feng, kata pria misterius itu melalui transmisi suara. Tamu penatua, ada apa? Mi Yuan mengerutkan kening dan bertanya setelah menyadari perubahan ekspresi Feng Wuchen. Dia merasa sesuatu yang besar telah terjadi. Sein Klautsek, Luantian Divine Hall, dan kekuatan besar lainnya dari berbagai alam juga telah dikendalikan, kata Feng Wuchen dingin, wajahnya sangat jelek. Apa? Mendengar ini, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Kapan ini terjadi? Kaisar pemusnahan bertanya dengan kaget. Baru saja, saya baru saja menerima beritanya. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Keraguan dalam hatinya semakin kuat. Ada perasaan yang sangat tidak enak, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Mi Yuan segera mencoba menghubungi Ying Wu Feng, Yi Zantian, dan pakar top lainnya, tetapi tidak ada tanggapan. Jelas sekali, sesuatu telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka coba lakukan? Mi Yuan Zen berkata dengan marah. Perasaan ingin menjelanya tetapi tidak berdaya membuatnya menjadi gila. Perasaan itu lebih buruk dari kematian. Men Zantian menebak, Mungkinkah mereka berencana untuk bergabung untuk menghadapi Dewa Agung? Untuk memperjuangkan posisi Dewa Penguasa Agung, kekuatan utama perlu dianeksasi dan dikendalikan terlebih dahulu. Setelah Dewa Agung dikalahkan, tujuh kekuatan besar pasti akan mengambil tindakan. Godaan terhadap posisi Dewa Penguasa Agung ternyata lebih menakutkan dari yang kita duga. Tetua tamu telah mengeluarkan obat dari tubuh kita. Aku khawatir Istana Suci Jiwa Suci akan menyerang kita lagi, kata Gumoyun dengan cemas. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dan sebaliknya, dia membantu Men Zantian dan yang lainnya menelan obat di tubuh mereka. Pada saat ini, semua orang merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat kekhawatiran di wajah semua orang, Kaisar Pemusnahan berkata, bagaimana mereka ingin berurusan dengan Dewa Agung dan bagaimana mereka memperjuangkan posisi Dewa Agung tidak ada hubungannya dengan kita. Istana Suci Jiwa Suci ingin mengendalikan kita karena mereka menginginkan metode pemurnian dari tetua tamu. Istana Suci Jiwa Suci tidak akan berani terlalu sombong. Mendengar kata-kata Kaisar Pemusnahan, semua orang merasa lega. Bagaimanapun, Feng Wuchen mendapat dukungan Santong. Ketika mereka memikirkan Santong, ahli super ini, seolah-olah mereka baru saja memakan obat penenang. Bocah kecil dari Dewa Naga, bukankah kamu merasa sangat tidak nyaman? Setan darah kekacauan tiba-tiba tertawa dingin. Saya merasa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka katakan. Saya merasa ada konspirasi besar. Perasaan ini tampaknya tidak nyata, tetapi semakin kuat, kata Feng Wuchen melalui telepati. Feng Wuchen telah melalui banyak pengalaman hidup dan mati di dunia manusia, dunia surgawi, dan seterusnya. Dia sangat peka terhadap bahaya dan bahaya. Chaos Blood Devil, apakah kamu tahu sesuatu? Feng Wuchen bertanya secara telepati. Jangan tanya padaku, aku tidak terlalu dekat denganmu. Bahkan jika aku mengetahuinya, aku tidak akan memberitahumu. Selain itu, Santong tidak berada di dunia Dewa, kata Iblis Darah Kekacauan sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen hanya ingin memotong Chaos Blood Devil menjadi beberapa bagian. Istana Suci Jiwa Suci Di istana, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Basis budidayanya telah mencapai tingkat Dewa Agung. Orang ini adalah Lei Qing, komandan Istana Suci Jiwa Suci. Melapor kepada Tetua Agung, Feng Wuchen telah mengeluarkan bubuk pemakan roh untuk pemusnahan Kaisar dan yang lainnya, Lei Qing melaporkan dengan hormat. Oh, bocah itu mampu melakukan itu. Pak Tua menghabiskan seratus tahun untuk mengembangkan bubuk terbaik. Bagaimana anak nakal itu menyingkirkannya? Zuo Sitian terkejut. Tetua Agung, Feng Wuchen menggunakan api ilahi miliknya untuk melahap bubuk tersebut. Dia tidak menggunakan metode lain, kata Lei Qing dengan hormat. Api ilahi, Zuo Sitian sedikit terkejut. Kemudian, dia mencibir dan berkata, begitu, api ilahi dapat melahap segalanya. Tidak mengherankan jika ia dapat melahap bubuk patua. Saya lupa bahwa Feng Wuchen juga memiliki api ilahi. Zuo Sitian menggunakan kata, terlalu, yang berarti dia juga memiliki api ilahi. Tetua Agung, ada satu hal lagi, Lei Qing melanjutkan. Berbicara. Saat saya memantau Feng Wuchen, saya merasakan aura yang kuat. Itu adalah Dewa Guru Agung Bintang 6, tapi saya tidak tahu siapa orang itu. Saya tidak tahu apakah dia memperhatikan kehadiran saya, kata Lei Qing dengan hormat. Dewa Guru Agung Bintang 6, Zuo Sitian sedikit mengernyit. Dia menebak, mungkinkah dia diam-diam melindungi Feng Wuchen? Saya tidak yakin, auranya hanya muncul sesaat sebelum menghilang, kata Lei Qing. Mata Zuo Sitian berkilat tajam. Dia berkata, jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Fokus pada gambaran besarnya. Kirim seseorang untuk menyerang. Jika ada kesempatan, tangkap Feng Wuchen dan bawa dia kembali. Santong tidak akan berani bertindak gegabut jika kita menangkap Feng Wuchen. Untuk berjaga-jaga, awasi dia. Iya, Tetua Agung. Jangan lakukan apapun, Tetua Agung. Lei Qing menerima perintah itu dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen. Oh Feng Wuchen. Saya tidak menyangka anak nakal seperti Anda memiliki bakat yang tak tertandingi. Pak Tua sangat ingin tahu tentang bagaimana Anda mendapatkan metode pemurnian yang begitu ajaib. Sayangnya, tingkat kultivasi Anda terlalu rendah. Jika Tua Astaga, dia pasti bisa menyempurnakan cincin luar angkasa dan manik-manik ilahi yang menentang surga yang lebih kuat. Sekarang, yang tersisa hanyalah metode pemurnianmu, kata Zuo Sitian pada dirinya sendiri sambil tersenyum dingin. 2.102 Setelah mengeluarkan bubuk jiwa pemakan untuk pembunuh Kaisar dan yang lainnya, Feng Wuchen kembali ke kuil Dewa Naga. Feng Wuchen telah menebak-nebak, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Di saat yang sama, dia khawatir kuil jiwa suci akan menyerang lagi. 7 kekuatan telah muncul. Apakah benar seperti yang dikatakan Presiden Men? Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Lupakan saja, kita hanya perlu berjaga-jaga terhadap kuil jiwa suci, pikir Feng Wuchen dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan, apakah kakek saya akan baik-baik saja? Mosuantian bertanya dengan cemas, seolah alisnya terbakar. Jangan khawatir, kakekmu akan baik-baik saja untuk saat ini. Jika orang yang menangkap kakekmu ingin membunuhnya, mereka tidak akan menangkapnya. Mari kita cari tahu tujuan mereka dulu. Kembalilah dan berkultivasi, Feng Wuchen menghibur. Guru, Cukong meminta saya untuk berbicara dengannya tentang sesuatu. Saya akan pergi melihat dan berkultivasi ketika saya kembali, kata Mosuantian. Pergi, Feng Wuchen mengangguk. Melihat Mosuantian terbang menjauh, Feng Wuchen bergumam, kontrol. Mengapa mengontrol? Bukankah lebih baik melahapnya saja? Apakah mereka mencoba mengisolasi kuil dewa naga? Itu tidak mungkin terjadi. Kuil dewa naga tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak perlu menyinggung perasaan saya. Feng Wuchen memiliki santong dan lima dewa agung di belakangnya. Tidak peduli betapa bodohnya suku Neterward dan istana iblis Neter, mereka tidak akan memprovokasi Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak sekuat santong. Keturunan dewa naga yang bodoh. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kamu masih belum bisa memahaminya. Chaos Blood Demon mencibir dengan jijik. Jika itu benar-benar seperti dugaanku, aku akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Bocah ini bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Chaos Blood Demon mencibir seolah dia sudah bisa membayangkan adegan kelahirannya kembali. Nak, apa yang kamu pikirkan? Ye Jianying melintas dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melirik Ye Jianying, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, aku hanya tidak bisa memahami beberapa hal. Jika kamu tidak bisa memahaminya, jangan dipikirkan. Tidak hanya membakar otakmu, itu juga membuang-buang waktu. Sebaiknya kamu berkultivasi. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu lakukan. Pikirkan, Anda tiba-tiba bisa memahaminya. Semakin Anda memikirkannya, Anda akan semakin bingung dan bingung. Kata Ye Jianying dengan tampilan berpengalaman. Mendengar ini, Feng Wuchen menyeringai, ada benarnya. Berat, kapan kamu menjadi alkemis dewa tertinggi? Saya sedang terburu-buru untuk menerobos ke tingkat overgod dengan orb ilahi penentang surga tingkat yang mulia. Ye Jianying buru-buru bertanya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi alkemis pangkat yang mulia? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Selanjutnya, Feng Wuchen baru saja menembus level kaisar dewa belum lama ini. Mustahil baginya untuk menerobos dalam waktu sesingkat itu. Meskipun kekuatan jiwa Feng Wuchen telah meningkat pesat karena penyempurnaan cincin interspatial dan manik-manik ilahi penentang surga yang terus-menerus dilakukan oleh avatar roh primordial miliknya, masih sulit baginya untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi dalam waktu singkat. Apakah waktu setengah tahun cukup? Ye Jianying bertanya. Jika itu adalah cincin interspatial lima kali, setengah tahun memang cukup. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu selama setengah tahun. Ye Jianying berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk menerobos ke level overgod. Ngomong-ngomong, Yang Meyer akan menerobos ke level dewa raja. Kekuatan tulang jiwa semakin kuat. Dia sudah bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Lanjut Ye Jianying. Bagaimana dengan Liu Wuchen? Bagaimana racun ular sisik giok miliknya? Feng Wuchen bertanya. Racun ular skala giok tidak sesederhana itu. Dia masih belum bisa mengendalikan kekuatan racun ular skala giok. Ye Jianying merentangkan tangannya. Saya berharap mereka dapat menembus ke tingkat dewa raja sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa mereka ke gunung roh binatang untuk berlatih. Dengan bantuan manik-manik ilahi yang menentang surga, budidaya mereka pasti akan berhasil. Meningkat lebih cepat. Sejak mereka terbang ke alam dewa, pengalaman bertempur mereka tidak banyak meningkat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saya dapat membantu dalam hal ini. Saya sangat akrab dengan gunung roh binatang. Ini akan sangat membantu mereka. Ye Jianying tersenyum bahagia. Jika kamu bersedia membantu, itu yang terbaik. Feng Wuchen mengangguk. Ketika kata-katanya jatuh, Feng Wuchen tiba-tiba sedikit mengernyit seolah dia menyadari sesuatu. Ye Jianying, jaga istana dewa naga. Aku akan pergi melihatnya. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Hati-hati. Tujuan mereka adalah metode pemurnianmu. Ye Jianying memperingatkan sambil mengerutkan kening. Feng Wuchen mengangguk lalu terbang. Desir. Di atas kehampaan, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan yang menakutkan. Dia di sini, dia tidak cepat, ejek seorang pria dan bahkan berbalik untuk melirik. Feng Wuchen mengikuti aura kuat itu dan melihat seseorang mengambang di puncak gunung di depannya. Kaisar Dewa Bintang V, Istana Dewa Jiwa Suci. Feng Wuchen menebak secara diam-diam. Desir. Weng-weng. Melihat Feng Wuchen muncul, pria itu tiba-tiba menunjuk keseberang kehampaan dan energi putih yang menakutkan meledak. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan bergetar hebat dan retakan hitam muncul. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan itu. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Sosoknya bergerak ke kiri, meninggalkan bayangan dan dengan mudah menghindari serangan itu. Saya tidak menyangka Tuan Feng benar-benar datang. Tapi Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Menilai dari cara Anda menghindari serangan tadi, Anda dapat dengan mudah menghindarinya tanpa menggunakan kekuatan apapun. Tubuh fisik Anda secara naluriah cepat dan tubuh fisik Anda adalah sangat kuat. Kultivasi Anda harus berada pada tingkat Kaisar Dewa Bintang II atau Kaisar Dewa Bintang III. Pria itu menyilangkan tangan di depan dadanya dan tersenyum tipis, memandang Feng Wuchen dengan bangga. Kamu dari Istana Dewa Jiwa Suci. Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi, tetapi dia terkejut karena pria itu dapat menebaknya dengan sedikit gerakan. Ya, saya Lone Wolf. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, serahkan cincin luar angkasa dan metode pemurnian mutiara ilahi yang menentang surga. Saya dapat mengampuni hidup Anda. Anda harus tahu bahwa kekuatan saya berada di atas kekuatan Anda. Kalau melawan hanya ada satu akibat, ancam pria itu masih terlihat angkuh. Zuo Sitian mengendalikan markas besar dan pagoda ilahi untuk metode pemurnianku. Feng Wuchen bertanya. Itu benar. Lone Wolf tidak menyangkalnya. Istana Dewa Jiwa Suci telah menelan semua kekuatan utama dan tidak dapat membantu Anda memperjuangkan posisi Dewa Guru Agung. Jika Anda ingin mengendalikan semua alam, bukankah Anda harus berurusan dengan tujuh Dewa Guru Agung terlebih dahulu? Dan Dewa Agung terluka parah sekarang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan? Mengapa Anda ingin menelan kekuatan lain terlebih dahulu? Feng Wuchen bertanya lagi. Cek-cek, kamu banyak bicara omong kosong. Menurutmu apa yang bisa kamu dapatkan dariku? Lone Wolf mencibir, menyipitkan matanya dan memancarkan aura pembunuh yang dingin. Kamu tidak menjawab pertanyaanku, artinya kamu menghindarinya, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Istana Dewa Jiwa Suci belum berurusan dengan Dewa Tuan Agung. Itu bukan karena mereka takut pada Dewa Tuan Agung. Semakin lama Anda menunda, semakin banyak Dewa Tuan Agung pulih, dan itu akan menjadi lebih buruk bagi Anda. Kamu, apakah aku benar? Feng Wuchen melanjutkan. Itu benar, tapi apakah itu ada hubungannya denganmu? Lone Wolf mengangkat bahu. Feng Wuchen tiba-tiba tersenyum cerah dan berkata, Saat kamu menjawabku, kamu tidak panik atau takut sama sekali. Sebaliknya, kamu terlihat acuh tak acuh dan tidak khawatir sama sekali. Sepertinya aku memahami sesuatu. 2.103 Apa yang kamu mengerti? Lone Wolf bertanya dengan rasa ingin tahu, sedikit mengernyit. Melihat ekspresi Lone Wolf, Feng Wuchen tersenyum tipis. Alasan kenapa kamu mencaplok kekuatan utama adalah karena kamu khawatir setelah mengalahkan Dewa Agung, kamu akan terluka parah dalam pertempuran dengan klan dunia bawah dan ditelan oleh kekuatan lain. Lone Wolf sedikit terkejut, lalu tertawa. Haha, seperti yang diharapkan dari Tuan Feng, kamu sangat pintar. Ujian Lone Wolf terdengar seperti sarkasme bagi Feng Wuchen. Jawaban Feng Wuchen hanya asal-asalan saja. Bagaimana Feng Wuchen bisa memikirkan sesuatu yang bahkan orang bodoh pun bisa pikirkan sekarang? Jelas sekali, kuil jiwa suci tidak mengkhawatirkan hal ini. Lone Wolf, si bodoh ini, masih dirahasiakan oleh Feng Wuchen. Melihat Lone Wolf tertawa, Feng Wuchen merasa seperti sedang melihat orang idiot. Baiklah, Tuan Feng, serahkan metode pemurniannya dan aku akan membiarkanmu hidup. Cibir Lone Wolf, memandang Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Aku ingat gritot berjanji tidak akan mempengaruhi kuil naga. Karena kamu tidak mematuhi aturan, jangan salahkan aku karena kejam. Cibir Lone Wolf, menghadap Lone Wolf tanpa tekanan apapun. Tampaknya Tuan Feng menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol. Wajah Lone Wolf tiba-tiba menjadi gelap, dan aura pembunuh dingin yang menggigit muncul. Kekuatan Kaisar Dewa Bintang V diaktifkan sepenuhnya tanpa syarat. Dengeng Dengungan. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak, dan cahaya putih terang seperti terik matahari di siang hari, membuat sulit untuk membuka mata. Aura yang sangat kejam tersapu dengan tekanan yang kejam. Dalam sekejap, aura Lone Wolf telah melonjak ke ranah Kaisar Dewa Bintang V, dan hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Dewa Bintang VI. Kamu tidak memenuhi syarat untuk meminta metode pemurnian. Biarkan Zuo Sitian yang melakukannya, kata Feng Wuchen dingin, dan matanya menjadi sangat tajam. Feng Wuchen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di kuil jiwa suci. Feng Wuchen tidak takut pada Kaisar Dewa Bintang V. Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, meskipun dia belum berhasil menjadi Kaisar Dewa Bintang IV, dia tidak jauh dari itu. Berdengung Feng Wuchen perlahan mengedarkan kekuatan esensi ilahi miliknya. Ruang di sekitarnya mulai berdengung dan bergetar. Cahaya keemasan yang cemerlang melonjak ke langit, menyebarkan sebagian besar lautan awan. Kaisar Ilahi Bintang III, seperti yang kuduga, tebakanku benar. Bahkan jika kau mempunyai senjata ilahi, kekuatan bertarungmu paling banyak berada pada level Kaisar Ilahi Bintang IV atau bahkan lebih kuat. Namun, itu pasti tidak akan melebihi Kaisar Ilahi Bintang V. Bintang Kaisar Ilahi, kata Lone Wolf sambil menyeringai dingin, seolah dia ingin memberi pelajaran pada Feng Wuchen. Feng Wuchen mencibir, sepertinya kamu tidak terlalu mengenalku. Benar-benar, Gu Lang berkata dengan galak. Dia mengambil inisiatif melancarkan serangan ganas. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir putih dan melesat keluar. Kecepatan Lone Wolf sangat mengerikan. Dia tiba dalam sekejap. Berdengung. Dengan pikiran, empat senjata ilahi dikeluarkan secara instan. Kekuatan bertarung Feng Wuchen melonjak lagi. Kekuatan ilahi penghancur kekosongan di tubuhnya juga meledak seketika. Auranya melambung tinggi. Dalam sekejap, kekuatan bertarung Feng Wuchen melonjak ke level Kaisar Ilahi Bintang 5 Puncak. Apa? Kaisar Ilahi Bintang 5? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kekuatan kuno. Merasakan kekuatan dan tekanan Feng Wuchen yang menakutkan, ekspresi Lone Wolf berubah. Saat Lone Wolf terkejut, Feng Wuchen sudah melesat seperti kilat. Dia melancarkan pukulan tanpa gerakan mewah apapun. Serangannya sangat tajam dan tidak dapat dihentikan. Kamu tahu terlalu sedikit tentang aku. Feng Wuchen mencibir. Menghadapi serangan sombong Feng Wuchen, Lone Wolf tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Waktu tidak memungkinkan Lone Wolf berpikir terlalu banyak. Dia melancarkan pukulan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Berdengung. Dua tinju bertemu langsung. Terjadi ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Riak energi yang mengerikan menyebar. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan berjatuhan dan meledak. Lone Wolf juga dikirim terbang oleh Feng Wuchen. Kekuatan yang luar biasa. Selain tubuh fisiknya yang kuat, kekuatan bertarungnya sepenuhnya di atas milikku. Bocah busuk ini bersembunyi dengan sangat baik. Lone Wolf kaget lagi. Ada perasaan menusuk tulang dari lengannya. Jika bukan karena kekuatan Lone Wolf yang dahsyat, pukulan langsung ini akan cukup untuk melumpuhkan lengan kanannya. Mengirim ahli kaisar ilahi bintang lima terbang dengan satu pukulan, seberapa sombongkah kekuatan ini? Feng Wuchen sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lone Wolf menebak dengan ketakutan. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membuat Lone Wolf berpikir untuk mundur. Namun, dia belum menyelesaikan misinya. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Kamu sengaja memancingku keluar untuk metode pemurnian. Jika aku tidak salah, sebelum kamu mendapatkan metode pemurnian, kamu tidak akan lari, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Dia sengaja menggunakan kata, kabur, untuk memprovokasi Lone Wolf. Bahkan jika Lone Wolf berencana melarikan diri, apakah Feng Wuchen akan membiarkannya pergi? Jawabannya tentu saja tidak. Ekspresi Lone Wolf sangat jelek. Tidak ada lagi kesombongan dan kesombongan seperti dulu. Yang menggantikannya adalah kesungguhan dan keheranan. Bocah busuk, izinkan aku mengingatkanmu. Ada Dewa Bintang Lima yang ahli dalam kegelapan, suara Chaos Blood Devil terdengar. Aku sudah menebaknya. Kalau tidak, mengapa dia berani memancingku di depan Ye Jianying? Namun, menurut Anda apakah ahli kegelapan berani mengambil tindakan? Feng Wuchen mengirimkan pesan dan berkata sambil tersenyum dingin. Pada saat ini, hanya untuk melihat Lone Wolf mengeluarkan dua senjata ilahi, satu baju perang, dan satu pedang besar. Auranya kembali melonjak. Kekuatan bertarungnya secara langsung menerobos ranah kaisar ilahi bintang enam. Tuan Feng, Anda adalah orang pertama yang memaksa saya mengeluarkan dua senjata ilahi dengan ranah kaisar ilahi bintang tiga. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Lone Wolf berkata dengan sangat muram. Aura pembunuhnya yang dingin dan menggigit tampak seperti jasmani, mencekik orang. Oh, apakah begitu? Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung. Semakin kuat kekuatan bertarung Lone Wolf, semakin Feng Wuchen menantikannya, dan semakin kuat pula niat bertarungnya. Tuan Feng, hati-hati dengan pedangku. Lone Wolf meraung dan menebas dengan pedangnya di udara. Desir. Dengeng dengungan. Cahaya pedang putih besar yang panjangnya puluhan ribu kaki ditembakkan dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai, membawa serta suara yang kuat dan memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, retakan besar berwarna hitam pekat meledak dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatannya sangat menakutkan. Tebasan biasa memiliki kekuatan yang menggetarkan jiwa. Bisa dilihat betapa kuatnya daya bertarung Lone Wolf. Aku ingin tahu apakah pedangmu lebih kuat atau pedangku lebih kuat, kata Feng Wuchen dingin dan arogan. Sambil berpikir, pedang Dewa Naga muncul dari udara tipis, dan niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Saat pedang Dewa Naga muncul, aura Feng Wuchen langsung melonjak dan menerobos alam kaisar ilahi bintang enam, bahkan melampaui Lone Wolf. Santo, senjata suci. Lone Wolf membelalakan matanya karena terkejut. Perasaan tidak nyaman dan takut yang kuat melonjak ke dalam hatinya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Desir. Melihat cahaya pedang yang masuk tanpa rasa takut, Feng Wuchen dengan lembut mengayunkan pedangnya. Cahaya keemasan yang cemerlang menyelimuti kehampaan, dan cahaya pedang yang mendominasi membubung ke langit. Cahaya pedang emas menyala, dan pada saat itu, cahaya pedang Lone Wolf terbelah menjadi dua tanpa perlawanan apapun. Cahaya pedangmu biasa saja, sepertinya pedangku masih lebih kuat. Feng Wuchen mencibir. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Lone Wolf berubah lagi, dan dia sangat ketakutan hingga dia terus mundur. 2104. Di hadapan cahaya pedang Feng Wuchen yang sombong, Lone Wolf mundur ketakutan dan menghindar tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Weng-weng. Cahaya pedang yang sombong menyapu sepanjang jalan. Kemanapun ia melewatinya, gunung demi gunung dihancurkan berturut-turut, dan suara ledakan bergema tanpa henti. Keretakan hitam pekat yang sangat besar sangat berdampak secara visual. Apakah ini kekuatan senjata suci? Pedang biasa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Wajah Lone Wolf dipenuhi teror saat dia melihat pegunungan yang telah menjadi abu. Bahkan wajahnya sedikit memucat. Pertukaran pukulan yang sederhana memberikan tekanan besar pada Lone Wolf. Dia merasa tidak berdaya. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi Lone Wolf. Sebagai ahli Dewa Kaisar dari Kuil Jiwa Suci, ini adalah pertama kalinya Lone Wolf merasa sangat tidak berdaya di depan lawannya. Lone Wolf menolak untuk percaya bahwa Feng Wuchen dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak tiga bintang. Pedang suci Feng Wuchen berbeda dari senjata suci lainnya. Ini adalah senjata suci yang lahir dari embryo pedang. Aku penasaran berapa banyak esensi darah yang telah ditelannya. Kalau tidak, pedang itu tidak akan memiliki aura haus darah yang mengerikan. Dalam kehampaan, Lei King, komandan Kuil Jiwa Suci, terkejut. Desir. Sementara Lone Wolf terkejut, Feng Wuchen memegang istana naga suci dan menyerang dengan kecepatan kilat. Serangannya sangat ganas dan esensi pedangnya sangat menakutkan. Di mana kamu melihat, suara dingin Feng Wuchen terdengar di telinga Lone Wolf. Oh tidak, wajah pucat Lone Wolf tiba-tiba berubah. Keringat dingin mengucur di punggungnya seolah dia mendengar panggilan malaikat maut. Dalam kepanikannya, Lone Wolf tidak mempedulikan hal lain. Dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Terima kasih. Pada saat itu, cahaya pedang menyala. Darah muncrat dari tubuh Lone Wolf. Luka mengerikan muncul di punggungnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Sangat cepat, Lone Wolf terkejut. Dia tidak bisa menyerang tepat waktu. Aku di sini. Suara dingin Feng Wuchen terdengar di belakang Lone Wolf. Lone Wolf tercengang. Ketika dia berbalik untuk menyerang, dia tidak hanya ditebas oleh Feng Wuchen, tetapi dia juga tidak bisa melihat sosok Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah kecepatan ini? Sosok Feng Wuchen muncul di belakang Lone Wolf seperti hantu. Pedang dewa naga tersapu tanpa ampun, membawa cahaya pedang yang sangat menakutkan dan mendominasi. Ledakan. Uh! Serangan jarak dekat meledak dalam sekejap. Dengan ledakan, cahaya pedang yang sombong mengguncang Lone Wolf, menyebabkan dia memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Bagaimana bocah busuk ini bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Hati Lone Wolf dipenuhi rasa takut. Dia tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Baik dari segi kecepatan atau kekuatan, semuanya dihancurkan oleh Feng Wuchen. Kekuatan cahaya pedang yang mendominasi membuat gulang terbang sejauh 10.000 meter. Untungnya, itu bukanlah seni pedang dan hanya cahaya pedang biasa. Kalau tidak, gulang akan terluka parah. Sungguh teknik gerakan yang ajaib. Bahkan komandan ini tidak dapat melihatnya. Terlebih lagi, saat dia menghilang, auranya juga menghilang, sehingga mustahil bagi lawan untuk menjaganya. Benar-benar aneh. Lei Qing, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut sekali lagi. Bagaimana karakter kecil seperti Lei Qing bisa mengetahui teknik pergerakan dewa naga kuno? Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Suara Feng Wuchen yang dingin dan menghina terdengar. Lone Wolf menyeka darah dari sudut mulutnya. Wajahnya sangat ganas, seperti binatang buas yang marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Berdengung. Energi yang sangat besar meledak, dan pedang itu berdengung saat mengeluarkan aura mengamuk, mengeluarkan aura yang tajam. Seni ilahi. Tebasan pedang tirani. Lone Wolf meraung dengan ganas. Dia memegang pedang itu erat-erat dengan kedua tangannya dan menebasnya. Seolah-olah pedang itu bisa membelah langit dan bumi. Pedang lebar ini bisa dikatakan sebagai kekuatan penuh Lone Wolf. Lone Wolf telah memutuskan untuk bertarung sampai mati. Suara mendesing. Berdengung. Cahaya pedang putih yang panjangnya puluhan ribu kaki ditembakkan. Ruang gelap ditutupi oleh cahaya putih yang cemerlang. Kekosongan dalam jarak puluhan ribu kaki tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Seni pedang pemadam jiwa. Tebasan langit pemadam jiwa. Feng Wuchen bergumam. Meski suaranya tidak nyaring, namun dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Berdengung. Feng Wuchen mengayunkan pedangnya dengan anggun. Cahaya pedang emas yang panjangnya puluhan ribu kaki menerobos udara. Aura menakutkan dan aura mendominasi benar-benar menekan cahaya pedang Lone Wolf. Pedang lebar ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membelah langit. Ini memberi orang perasaan tak terkalahkan. Seni dewa kelas atas. Lone Wolf memandang cahaya pedang Feng Wuchen dengan bingung. Keputus asaan muncul di kedalaman matanya. Gemuruh. Berdengung. Dalam sekejap mata, cahaya pedang lebar yang mendominasi bertabrakan dengan cahaya pedang lebar. Tabrakan itu memekakkan telinga. Energi destruktif dari ledakan itu langsung menelan keduanya. Cahaya ledakan yang cemerlang menyelimuti langit dan bumi. Kaisar Dewa Bintang 6 biasa jelas bukan tandingan Feng Wuchen. Pedang lebar ini cukup untuk melukai Lone Wolf. Lei Qing, yang bersembunyi di kegelapan, telah melihat hasilnya. Seperti yang diharapkan, ketika energi ledakan menghilang, orang dapat melihat bahwa Lone Wolf terluka parah. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Wajahnya sepucat mayat. Di sisi lain, Feng Wuchen tidak terluka. Pedang Dewa Naga diarahkan secara diagonal ke kehampaan. Dia seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan. Hanya itu yang kamu punya. Menurutku Kuil Jiwa Suci tidak mengirimmu ke sini untuk metode pemurnian. Sebaliknya, mereka mengirimmu untuk mati. Atau lebih tepatnya, Kuil Jiwa Suci mengirimmu untuk menguji kekuatanku. Feng Wuchen mencibir. Dia menggunakan transmisi instan lagi. Sebelum Lone Wolf bisa mengatur nafas, Feng Wuchen sudah muncul di belakang Lone Wolf lagi. Ketakutan yang kuat dan tak tertahankan menyebar dari lubuk jiwa Lone Wolf. Lone Wolf sama sekali tidak dapat menemukan posisi Feng Wuchen. Teknik gerakan ajaib Feng Wuchen telah sepenuhnya menghindari jangkauan persepsi Lone Wolf. Dengan kata lain, jika Feng Wuchen ingin membunuh Lone Wolf, Lone Wolf bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Pada saat ini, Lone Wolf yang terluka parah bahkan lebih tidak berdaya untuk melawan. Dengan pedang Dewa Naga sedingin es di leher Lone Wolf, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Sebelum aku membunuhmu, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa Kuil Jiwa Suci tidak akan menyerang Dewa Agung sama sekali. Inilah jawaban yang orang bodoh yang kamu berikan padaku. Jika orang bodoh yang kamu berikan tidak muncul, aku benar-benar tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Lone Wolf yang terluka parah bergetar hebat. Seni ilahi, kejatuhan ilahi dari surga. Suara dingin Feng Wuchen terdengar di telinga Lone Wolf. Di kehampaan di atas, sebuah meteorit besar tiba-tiba jatuh seperti planet kecil. Melihat meteorit besar itu jatuh, Lone Wolf putus asa. Komandan hebat, selamatkan aku, selamatkan aku, Lone Wolf melolong putus asa. Dia terluka parah dan tidak bisa mengelak sama sekali. Tidak ada yang menjawab, dan Lone Wolf benar-benar putus asa. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, Kuil Jiwa Suci mengirimnya untuk mati. Gemuruh Di bawah tekanan meteorit besar, Lone Wolf tidak berdaya untuk melawan dan dengan kejam dihempaskan ke gunung di bawah. Itu seperti gunung lima jari Buddha Gautama. Ledakan yang menghancurkan bumi itu sudah cukup untuk mengubah Lone Wolf menjadi abu. Sayang sekali kamu bukan Kaisar Dewa Bintang Enam yang sebenarnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. 2.105 Sayang sekali Panglima Besar yang Anda sebutkan bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan Anda. Dia tidak berani melakukan apapun karena Anda benar-benar di sini untuk mati. Feng Wuchen menyeringai dan melihat ke langit. Aku benar, bukan, Panglima Besar Kuil Jiwa Suci. Tidak ada respon dari kekosongan. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Apa, apakah kamu tidak akan menunjukkan dirimu dan berbicara denganku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, sesosok tubuh muncul diam-diam di kehampaan. Itu adalah Lei Qing. Kekuatan Tuan Feng memang luar biasa. Kamu membunuh Feng Wuchen dengan mudah sebagai Dewa Kaisar Bintang Tiga, kata Lei Qing tanpa ekspresi sambil menatap Feng Wuchen seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Namun hasilnya mengecewakan Lei Qing karena dia tidak bisa melihat apapun. Feng Wuchen sepertinya ditutupi oleh selubung misterius yang menghalangi orang lain untuk melihat wajah aslinya. Menaksir Lei Qing, Feng Wuchen tersenyum tipis dan memuji. Overgod Bintang 5. Kuil Jiwa Suci memang merupakan penguasa dunia Overgod. Seorang Panglima Besar memiliki tingkat kultivasi yang sangat mengerikan. Apa yang ingin dibicarakan Tuan Feng? Lei Qing bertanya tanpa ekspresi, tapi nadanya sopan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Aku sudah mengetahui apa yang terjadi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya ingin melihat siapa yang diam-diam mengawasiku. Mendengar itu, Lei Qing sedikit mengernyit saat kemarahan melonjak di dalam hatinya. Dia merasa seperti sedang dipermainkan. Merasakan kemarahan Lei Qing, Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu hanya lelucon. Jangan pedulikan itu. Kembalilah dan beritahu Zuo Sitian bahwa jika dia menginginkan metode pemurnian, katakan padanya untuk datang kepadaku sendiri. Juga, ingatkan dia bahwa ada beberapa hal yang harus dia pikirkan dengan jernih. Jika dia terlalu rakus, dia akan mati jika tidak bisa menelannya. Dengan itu, Feng Wuchen terbang menjauh. Lei Qing sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dibicarakan Feng Wuchen? Apakah Lone Wolf memberitahunya? Lei Qing bertanya dengan ragu. Dia diam-diam mengamati, tapi dia tidak mendengar Lone Wolf mengatakan apapun. Melapor kepada Tetua Agung, Lone Wolf telah terbunuh. Kekuatan bertarung Feng Wuchen telah mencapai level Kaisar Ilahi Bintang 6, namun budidayanya hanya setingkat Kaisar Ilahi Bintang 3. Lei Qing segera mengirimkan kabar tersebut. Kembali ke Istana Jiwa Suci Ilahi. Oh! Dengan budidaya Kaisar Ilahi Bintang 3, kecakapan bertarungnya dapat mencapai Kaisar Ilahi Bintang 6. Di dalam Istana Jiwa Suci Ilahi, Zhu Sitian sangat terkejut hingga dia tiba-tiba membuka matanya. Meningkatkan kecakapan bertarung sebanyak tiga bintang. Penatua Aola besar dan Eselon atas sangat terkejut. Itu benar sekali. Feng Wuchen memiliki artefak ilahi dan pedang ilahi yang dipelihara oleh embryo pedang. Dia bahkan memiliki kekuatan kuno. Menurut pengamatanku, Feng Wuchen belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungannya dengan Lone Wolf. Suara hormat Lei Qing terdengar lagi. Pedang Suci yang dipelihara oleh embryo pedang. Kekuatan kuno. Wajah lama Zhuo Sitian tiba-tiba berubah. Tetua kedua berkata dengan tidak percaya, dari mana bocah ini mendapatkan kekuatan kuno. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia memiliki artefak ilahi atau artefak ilahi, mustahil untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak itu, bukan? Pelindung itu tercengang. Apakah bocah itu monster? Semua orang di aula besar sangat terkejut. Tetua agung, Feng Wuchen sudah merasakan kehadiranku. Dia bahkan meminta tetua agung untuk mencarinya secara pribadi. Feng Wuchen sepertinya mengetahui sesuatu, tapi aku tidak yakin, Lei Qing mengirimkan transmisi lagi. Teruslah memata-matainya secara diam-diam. Cari tahu siapa Dewa Agung itu. Karena Lone Wolf tidak bisa menang melawannya, kirim kaisar ilahi bintang tujuh untuk menanganinya sesegera mungkin, transmisi Suo Sitian. Iya, penatua yang hebat. Lei Qing mengirimkan pesan dengan hormat dan kemudian menghilang dalam sekejap. Saat Lei Qing pergi, sesosok tubuh muncul tanpa suara. Lei Qing tidak menyadarinya sama sekali. Tuan Feng, orang ini diam-diam memata-matai Anda. Apakah Anda ingin menyingkirkannya? Orang misterius itu mengirimkan ke Feng Wuchen. Saya sangat penasaran. Manfaat apa yang diberikan Santong kepada Anda hingga membuat Anda membantu saya. Feng Wuchen menularkan. Naik ke dunia suci, orang misterius itu menyampaikan. Naik ke dunia suci, Feng Wuchen tercengang pada awalnya. Kemudian, dia berkata, godaan ini sungguh menakutkan. Tidak ada yang bisa menolaknya. Hanya Santong yang bisa memikirkannya. Baiklah, teruslah memata-matai dia. Jangan khawatir tentang hal lain. Iya, Tuan Feng. Orang misterius itu menerima perintah itu dengan hormat. Belum lagi kondisi kenaikan, dengan kekuatan Santong yang menakutkan, dia bisa membuat mereka mendengarkannya dengan ancaman biasa. Apa yang sedang dilakukan Santong? Feng Wuchen diam-diam bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Feng Wuchen telah memecahkan keraguannya dan menyadari keseriusan masalah ini. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Di aula besar kuil jiwa suci, mata Zuo Sitian bersinar karena keserakahan. Dia tersenyum dingin dan berkata, Feng Wuchen, sepertinya Pak Tua meremehkanmu. Tak seorang pun di tujuh alam dewa dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak tiga bintang. Kamu tidak sederhana. Terlebih lagi, kamu memiliki kekuatan kuno dan api ilahi. Bocah ini penuh dengan harta karun. Tetua Agung, anak nakal itu memintamu untuk mencarinya. Apakah dia benar-benar memberimu metode pemurnian? Salah satu petinggi bertanya. Bocah itu sangat licik. Menurutmu apakah itu mungkin? Zuo Sitian tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak mempercayai omong kosong Feng Wuchen. Setelah jeda, Zuo Sitian berkata lagi, karena dia meminta Pak Tua pergi, bagaimana mungkin Pak Tua tidak pergi? Kalau tidak, dia akan mengira Pak Tua takut padanya. Tetua Agung, berhati-hatilah. Sang pelindung mengingatkan. Apa yang perlu ditakutkan? Pak Tua adalah alkemis tingkat dewa agung. Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis tingkat kaisar dewa. Biarpun ada jebakan, apa yang bisa dia lakukan padaku? Zuo Sitian sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Kekuatan formasi reinkarnasi terus diberikan. Yesi dan yang lainnya telah mencapai tingkat kaisar dewa. Dengan bola ilahi penentang surga dan waktu lima kali lipat, ayah dan yang lainnya akan segera mencapai tingkat kaisar dewa. Namun, kekuatan mereka kekuatan masih belum cukup. Jika saya menunggu mereka terbang bersama saat itu, budidaya mereka seharusnya sudah mencapai tingkat kaisar dewa. Di menara semesta tingkat kelima, Feng Wuchen melihat semua orang berkultivasi. Meskipun dia puas, dia masih merasa bahwa kultivasi mereka meningkat terlalu lambat. Jika orang jenius lain mengetahui bahwa Feng Wuchen merasa penduduk istana dewa naga berkembang terlalu lambat, mereka mungkin ingin bunuh diri. Siapa pemilik sebenarnya dari formasi reinkarnasi? Feng Wuchen sangat penasaran. Lagi pula, orang yang mengucapkan mantra reinkarnasi hanyalah boneka. Pemilik sebenarnya tidak dapat dideteksi oleh mata bermata satu. Melihat ketiga murid Tian Sha, Feng Wuchen berpikir, ketiga murid Tian Sha cukup berbakat. Mereka semua telah menerobos dalam kultivasi mereka. Long'er, apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Ibu naga, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah ekspresi serius Feng Wuchen. Ibu, apa yang ada dalam pikiranku? Feng Wuchen tersenyum tipis dan memeluk ibu naga. Saya telah melihat Anda tumbuh dewasa. Saya dapat mengetahui secara sekilas apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda. Ibu naga menggelengkan kepalanya sedikit. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ibu naga menarik Feng Wuchen ke samping dan bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, ini terkait dengan kelangsungan hidup kita. Kali ini, ini lebih serius dari sebelumnya. 2.106 Chen Er, apa yang belum pernah kamu lihat selama bertahun-tahun ini? Anda telah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati, dan yang ini tidak masalah. Jangan lupa bahwa kamu adalah keturunan dewa naga kuno. Aku percaya padamu, begitu juga mereka. Ibu naga menghibur. Feng Wuchen tersenyum. Kamu benar, ibu. Chen Er, kami semua memahami dan sangat berterima kasih padamu. Karenamu, kami semua bersama. Kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk kami selama ini. Xiao Xiao dan yang lainnya bekerja keras untuk berkultivasi, berharap itu mereka dapat berbagi bebanmu suatu hari nanti. Kata ibu naga dengan penuh simpati. Tatapannya menyapu Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan generasi muda lainnya, serta orang-orang di aliansi. Mereka semua adalah pejuang yang telah melalui pertarungan hidup dan mati dengan aliansi dewa naga. Melihat mereka bekerja keras untuk mengejarnya, Feng Wuchen merasa agak terhibur. Kakak Feng, kamu tidak pernah sendirian. Kami mendukungmu. Jika kamu terjatuh, kami akan menggantikanmu. Liu Qingyang tiba-tiba berkata, kata-katanya penuh gairah. Karena guru kami, kami melihat harapan lagi dan lagi, dan menjadi semakin kuat. Tidak peduli kapan atau di mana, kami akan berada di sisi guru kami. Bahkan jika kami mati dalam pertempuran, kami tidak akan takut. Zhang Junlan melanjutkan. Master aliansi, kita tidak buruk. Kita semua sudah keluar dari tumpukan mayat. Ye Tianwei menyeringai dan perlahan membuka matanya. Kita akan melalui suka dan duka bersama-sama. Teriak Ye Tian Xing. Tuan aliansi, dan kita, para prajurit kekaisaran meraung satu demi satu, memancarkan aura prajurit berdarah besi. Lama sekali, para dewa naga, keluarga Baili, klan raksasa, Yun Yusi, Xing Feng, dan yang lainnya semuanya adalah ahli yang berdiri di puncak. Tujuh alam dewa hanyalah permulaan bagi kita. Long Tian Chou tersenyum tipis. Xing Feng tersenyum tipis. Kita belum setua itu. Iya, orang-orang di kuil dewa naga jelas bukan pengecut. Sebaliknya, mereka semua kejam dan tegas. Mereka pastinya tidak kalah dengan kekuatan besar dan jenius dari tujuh alam dewa. Melihat respon semua orang, gelombang kehangatan yang kuat mengalir ke dalam hati Feng Wuchen. Dia cukup bersyukur dan terharu. Semua yang telah dia lakukan tidak sia-sia. Kakak Feng, apapun yang terjadi, kami akan selalu berada di sini. Ling Xiao tersenyum manis. Feng Wuchen tersenyum riang, merasa semua tekanan telah hilang. Chen Er, apa yang terjadi? Xiao Qing Qing bertanya. Semua orang memandang Feng Wuchen. Adalah. Bahkan jika tujuh kekuatan besar ingin bertarung, mereka dapat membunuh Tuan Besar terlebih dahulu. Namun mereka belum melakukan apapun. Hal ini membuat saya sangat bingung. Ini memang kesempatan terbaik untuk memperebutkan posisi Tuan Besar. Jika mereka melewatkannya, akan sulit mendapatkan kesempatan kedua. Jika tujuh kekuatan besar benar-benar ingin memperebutkan posisi Tuan Besar, mereka pasti akan melakukannya. Sungguh membingungkan bahwa mereka belum melakukan apapun. Long Tian Chou mengangguk. Sekarang semua kekuatan utama berada di bawah kendali kekuatan utama, kuil jiwa suci dari dunia dewa utama kita. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mempengaruhi kuil dewa naga, tetapi mereka ingin mengambil cincin luar angkasa dan metode pemurnian dari bola ilahi yang menentang surga. Terus terang, Mereka ingin berurusan dengan kita. Ini juga yang aku tidak tahu. Mengapa mereka memprovokasi kuil dewa naga ketika mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan Santong? Feng Wu Chen melanjutkan. Feng Wu Chen melanjutkan, tujuh kekuatan utama sedang berjuang untuk posisi Tuan Besar, dan tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Ini hanyalah omong kosong, karena cara terbaik adalah bergandengan tangan. Apakah menurut Anda mereka tidak mengetahuinya? Sebuah prinsip sederhana. Hal-hal ini telah membuatku bingung sejak lama, dan membuatku merasa sangat tidak nyaman. Baru setelah orang-orang di kuil jiwa suci datang kepadaku, aku menyadarinya. Feng Wu Chen menjadi semakin serius saat dia berbicara. Apa yang kamu temukan? Feng Zeng Kiong bertanya. Feng Wu Chen berkata, tujuh kekuatan besar yang muncul pada saat yang sama, mencaplok kekuatan besar, dan mengendalikan kekuatan besar yang terkait dengan kita jelas bukan suatu kebetulan. Mereka pasti sudah mendiskusikannya. Mereka pasti tidak mempersiapkan pertempuran untuk tujuan tersebut. Posisi Tuan Besar, yang akan menyebabkan mereka kehilangan banyak kekuatan. Sebaliknya, mereka mengisolasi kita. Berurusan dengan Tuan Besar mungkin hanya sebuah kepura-puran. Mengisolasi. Yan Long mengerutkan kening dalam-dalam dan menebak, Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa mereka ingin berurusan dengan kuil Dewa Naga? Apa, tujuh kekuatan besar ingin berurusan dengan kita? Semua orang kaget. Ini hanya tebakanku, dan ada hasil yang lebih buruk lagi. Mereka tidak segera berurusan dengan Dewa Agung. Mungkin Dewa Agung akan bergabung dengan mereka, dan itu akan sama seperti pertempuran terakhir. Mereka juga akan melawan kita secara terpisah. Kalau begitu, mereka akan punya kekuatan untuk melawan Santong. Begitu Santong ditekan atau ditahan oleh mereka, kita akan berada dalam bahaya, kata Feng Wu Chen dengan muram. Long Zantian mengerutkan kening dan berkata, Master Aliansi benar. Tujuh kekuatan besar terlalu mencurigakan. Jika Santong tertahan, dengan kekuatan kita saat ini, apalagi tujuh kekuatan besar, kita bahkan tidak bisa menghadapi tujuh Raja Agung, kata Feng Kian yang sambil menggelengkan kepalanya. Penatua Agung benar. Itu sebabnya saya mengatakan ini menyangkut hidup dan mati kita. Pada awalnya, kita tertipu oleh kepura-pura tujuh kekuatan besar untuk berurusan dengan Tuan Besar. Ditambah dengan fakta bahwa kuil jiwa suci mengirim orang untuk membentuk aliansi dengan kami, itu membuat kami merasa bahwa mereka ingin berurusan dengan Tuan Besar. Sebaliknya, Tetua Agung Kuil Jiwa Suci, Zuo Sitian, menggunakan bubuk pemakan jiwa untuk mengendalikan markas besar dan menara ilahi. Dia ingin menarik perhatianku ke kuil jiwa suci. Untungnya, aku sangat curiga dari kuil jiwa suci. Jika bukan karena orang-orang kuil jiwa suci hari ini, aku khawatir aku tidak akan menduga bahwa target sebenarnya mereka adalah kita. Jika seperti dugaanku, konsekuensinya akan sangat buruk. Santong tidak dapat melindungi begitu banyak dari kita. Tujuh kekuatan besar memiliki banyak ahli, termasuk yang mulia. Akan sulit bagi Santong untuk menghadapi mereka sendirian. Mereka seharusnya bersiap-siap hari ini. Intuisi saya memberi tahu saya bahwa mereka akan mengambil tindakan. Saya belum memikirkan caranya. Justru karena itulah Feng Wuchen tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Yang paling mengkhawatirkannya adalah Santong tidak berada di alam tujuh dewa. Kekuatan utama dari tujuh alam ilahi membutuhkan tiga cincin luar angkasa dan bola ilahi yang menentang surga. Sayangnya, mereka telah dianeksasi oleh tujuh kekuatan besar. Metode untuk menahan mereka tidak lagi memungkinkan. Guru, seseorang yang mengaku sebagai tetua agung kuil jiwa suci ingin bertemu dengan Anda, Mosuantian memasuki menara semesta dan berkata dengan hormat. Oh, benda tua itu benar-benar berani datang. Feng Wuchen sedikit terkejut. Kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran misterius. 2107. Di alun-alun kuil naga, Ye Jianying tiba dalam sekejap dan mengukur Zuo Sitian. Menghadapi aura Zuo Sitian yang sangat menakutkan, Ye Jianying berkeringat dingin dan merasa tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Zuo Sitian mendarat dengan lembut di alun-alun dan segera menimbulkan hembusan angin yang menakutkan. Hanya dari pertarungan itu saja, dia merasa dirinya tak terkalahkan di dunia. Artefak ilahi primitif. Ini tidak sederhana. Ada juga formasi teleportasi, tapi agak sepi dan lebih buruk dari kekuatan kelas tiga. Zuo Sitian mengangkat kepalanya dan menatap menarakiankun besar di atas istana. Dia cukup terkejut, tapi rasa jijiknya bahkan lebih menonjol. Seperti yang diharapkan dari tetua agung kuil jiwa suci. Dewa bintang delapan benar-benar menakutkan. Ye Jianying menekan rasa takut di hatinya dan tersenyum. Melihat ke arah Ye Jianying, Zuo Sitian tersenyum tipis dan berkata, Orang tua mengenalmu. Kamu adalah Ye Jianying, yang mulia Jianying, yang namanya dikenal di seluruh tujuh alam dewa. Dengan alam dewa tertinggi bintang sembilan milikmu saat ini, aku takut tidak banyak orang di bawah alam dewa-dewa yang menjadi tandinganmu. Bahkan dewa-dewa bintang satu mungkin tidak bisa membunuhmu. Tetua agung, jangan puji aku seperti itu. Aku akan tersipu malu. Ye Jianying menyeringai. Begitu Ye Jianying selesai berbicara, dua lampu emas muncul di alun-alun. Itu adalah Feng Wuchen dan Mo Suantian, penduduk kuil naga terus berkultivasi di menara Kiankun. Feng Wuchen, benda tua ini adalah tetua agung kuil jiwa suci, Zuo Sitian, dewa-dewa bintang delapan, bisik Ye Jianying di telinga Feng Wuchen. Jadi, kamu adalah Zuo Sitian yang tidak tahu malu yang menggunakan bubuk pemakan jiwa untuk mengendalikan menara ilahi dan markas besar. Omong kosong macam apa kamu, penatua agung kuil jiwa suci. Kamu hanya tahu beberapa trik kotor. Feng Wuchen tersenyum tipis dan mengejeknya tanpa ampun tanpa rasa takut. Ketika Feng Wuchen berbicara, Ye Jianying melompat ketakutan. Jika Zuo Sitian marah, dia bisa dengan santai mengeluarkan kekuatan yang menakutkan dan mengubah kuil dewa naga menjadi abu. Senyuman di wajah lama Zuo Sitian langsung menegang dan menjadi sangat jelek. Beginikah cara kuil naga memperlakukan tamunya? Zuo Sitian bertanya dengan muram. Tentu saja tidak. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir, hanya saja kuil senlong tidak menerima penjahat yang tidak tahu malu. Kamu tidak memenuhi syarat. Patua tidak memenuhi syarat. Haha. Zuo Sitian sangat marah sehingga dia malah tertawa, dan tekanan yang sangat menakutkan keluar darinya. Sudah cukup. Tarik kembali kekuatanmu. Aku bahkan tidak takut pada dewa-dewa agung, jadi mengapa aku harus takut padamu, dewa-dewa besar bintang delapan. Feng Wuchen berkata sambil mencibir menghina. Apa yang bocah ini coba lakukan? Untuk memaksanya bergerak, mungkinkah Santong bersembunyi di kegelapan? Ye Jianying diam-diam bingung. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Feng Wuchen sengaja membuat marah Zuo Sitian. Memikirkan Santong, Ye Jianying merasa lega. Jika tidak, dengan kekuatan Zuo Sitian yang menakutkan, menghancurkan kuil dewa naga semudah membalik tangannya. Zuo Sitian sangat marah, wajah lamanya berkedut dengan ganas. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Dia tidak menyangka Feng Wuchen bersikap begitu kasar dan tidak menatap matanya sama sekali. Sepertinya patua itu terlalu sopan padamu. Zuo Sitian berkata dengan murung. Feng Wuchen mencibir, karena kamu punya permintaan, kamu harus bersikap meminta bantuan. Kamu menyombongkan diri ke kuil dewa nagaku, kenapa? Apakah anda di sini untuk pamer? Untuk memamerkan kebanggaan budidaya anda? Patua tidak pernah terpikir untuk bertanya padamu, kata Zuo Sitian dengan murung. Karena kamu tidak ingin bertanya, pergilah. Kuil dewa naga tidak menerima orang yang tidak tahu malu. Aku merasa malu berdiri di sampingmu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Tidak masuk akal. Kamu berani menghina patua lagi dan lagi. Apa menurutmu patua takut pada santong? Zuo Sitian sangat marah, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak. Kekuatan jiwa yang menakutkan meledak, dan Zuo Sitian menyerang tanpa ragu-ragu. Kekuatan jiwanya yang menakutkan terkunci pada Feng Wuchen. Alkemis tingkat raja yang hebat. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung, tetapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Seorang alkemis tingkat kaisar dewa melawan alkemis tingkat raja agung, tidak ada keraguan bahwa Feng Wuchen akan kalah. Zuo Sitian tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan tersapu. Kekuatan jiwa tak berbentuk itu seperti binatang purba. Feng Wuchen mengaktifkan nafas dewa naganya, dan telapak tangannya melengkung menjadi cakar, dan meraih udara. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi tubuh Zuo Sitian tiba-tiba bergetar, dan ekspresi ngeri muncul di mata lamanya. Kekuatan jiwa yang menakutkan juga menghilang pada saat itu. Ini, apa yang terjadi? Zuo Sitian terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Wuchen dengan ngeri. Wajah Zuo Sitian dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu, kamu bisa mengendalikan racun api patua? Zuo Sitian bertanya dengan kaget. Pada saat itu, racun api yang meledak begitu kuat dan menakutkan yang belum pernah dirasakan Zuo Sitian sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Dia meraih lagi dengan cakarnya, dan dengan paksa mengeluarkan racun api dari tubuh Zuo Sitian. Oh tidak, wajah lama Zuo Sitian berubah drastis, dan ketakutan yang hebat muncul di hatinya. Racun api yang sangat mengerikan langsung keluar dari tubuh Zuo Sitian, dan dia tidak bisa menekannya sama sekali. Asap hitam tebal mengepul dari tubuhnya, dan api yang mengerikan membakar tubuhnya. Ah, Zuo Sitian menjerit kesakitan. Bahkan makhluk tingkat Raja Agung Bintang VIII tidak dapat menahan racun api tingkat ini. Bocah ini masih punya tipuan seperti itu. Ye Jianying sangat ketakutan. Energi racun api yang menakutkan berada di luar imajinasi Ye Jianying. Jadi, sangat kuat. Guru dapat mengendalikan racun api seorang alkemis. Dan seorang alkemis tingkat raja yang hebat dalam hal itu. Mosuantian sangat terkejut hingga matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika dia bisa mengendalikan racun api alkemis tingkat Raja Agung, ini berarti nyawa semua alkemis di tujuh dunia surgawi ada di tangan bocah ini. Ye Jianying sangat ketakutan, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Berhenti. Hentikan. Ah, Zuo Sitian berteriak ketakutan yang luar biasa. Hentikan. Bukankah kamu seorang alkemis tingkat raja yang hebat? Bukankah kamu seorang raja agung tingkat bintang delapan? Anda baru saja memamerkan kekuatan Anda sebelumnya, dan sekarang Anda sendiri yang menekan racun apinya. Feng Wuchen mengerucutkan bibirnya, dan mencibir. Bocah cilik dari Dewanaga, makhluk tua ini memiliki aura api ilahi di dalam dirinya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Suara Chaos Blood Devil tiba-tiba sampai padanya. Aku bisa merasakannya bahkan tanpa kamu memberitahuku, jawab Feng Wuchen melalui transmisi suara. Lama, aku sudah menyuruhmu datang, dan kamu benar-benar datang. Feng Wuchen mencibir dengan mengejek dan berkata, karena kamu di sini, aku tidak akan menahan diri. Aku sudah mengatakan kepada Gritot untuk tidak mempengaruhi kuil Dewanaga, tetapi kamu bersikeras untuk melawanku. Karena itu masalahnya, aku telah memutuskan untuk ikut campur. Feng Wuchen, hentikan, hentikan, Zuo Sitian menjerit ketakutan yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut, racun api pasti akan menghabisinya sepenuhnya. Sebagai Dewa Agung tingkat bintang delapan, Zuo Sitian tidak memiliki cara untuk menekan racun api pada tingkat ini. Hanya dalam beberapa menit, aura Zuo Sitian telah melemah lebih dari setengahnya. Saat ini, dia masih berguling-guling di tanah sambil berteriak. Bagi seorang alkemis tingkat Raja Agung yang merasakan kesakitan seperti itu, sudah jelas betapa mengerikannya racun api itu. Lama, kamu mendambakan metode pemurnianku, dan aku juga mendambakan api ilahimu, bukan? Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. 2108. Apa, beraninya kamu mengingini api ilahi orang tua? Zuo Sitian kaget dan marah. Dia hanya menginginkan Feng Wuchen hidup-hidup. Namun, dia saat ini tersiksa oleh racun api dan tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu dia dilemahkan oleh racun api, Zuo Sitian tidak akan bisa melindungi api ilahinya sama sekali. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di kuil Dewa Naga. Jika kamu berani mengingini hartaku, mengapa aku tidak bisa mengingini api ilahimu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Dia terus mengendalikan racun api di tubuh Zuo Sitian agar meletus. Racun api yang lebih mengerikan meletus. Kobaran api menjadi semakin mengerikan. Suhu alun-alun kuil Dewa Naga yang besar telah meningkat puluhan kali lipat. Asap tebal menutupi seluruh alun-alun. Ah, Zuo Sitian berteriak kesakitan. Tidak buruk? Ya, ini adalah konsekuensi dari mempengaruhi kuil Dewa Naga. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Penjahat tak tahu malu sepertimu tidak pantas mati di tanganku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin sambil menatap Zuo Sitian yang berteriak dan berguling-guling di tanah. Lei Qing, tunggu apa lagi? Bunuh dia, Zuo Sitian meraung kesakitan. Suara mendesing. Bayangan hitam melesat ke arah Feng Wuchen seperti sambaran petir. Sebuah cakar berisi kekuatan mengerikan menyapunya tanpa ampun. Aku tahu kamu telah memata mataiku. Jika kamu tidak ingin makhluk tua ini mati karena racun api, sebaiknya kamu berhenti. Jika kamu tidak ingin mati di kuil Dewa Naga, kamu akan melakukannya. Lebih baik jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kelangsungan hidupmu, kata Feng Wuchen dingin. Tatapan sedingin esnya menyapu ke arah Lei Qing yang menembak ke arahnya. Saat dia mendengar itu, ekspresi Lei Qing berubah drastis. Dia segera berhenti dan tidak berani melangkah maju. Tuan Dewa Bintang Enam, aura itu telah muncul kembali. Dia benar-benar laki-laki Feng Wuchen. Lei Qing sangat ketakutan. Saat dia menyerang, dia merasakan aura menakutkan mengunci dirinya. Penatua agung. Lei Qing memandang Zuo Sitian dengan cemas. Dia tidak berani ikut campur. Tetap di sini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Lebih dari sepuluh menit kemudian, teriakan Zuo Sitian menghilang sepenuhnya. Auranya berada pada titik terlemahnya. Dia terbaring tak bergerak di tanah. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan racun api di tubuh Zuo Sitian langsung menghilang, bersamaan dengan asap tebal. Ye Jianying melambaikan tangannya, dan gelombang kegilaan menyapu, meniup asap tebal yang memenuhi kuil Dewa Naga. Wajah lama Zuo Sitian sangat pucat, dan dia tampak setengah mati. Dia tidak lagi memiliki sikap arogan dan tirani seperti sebelumnya, dan bisa dikatakan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Feng Wuchen berjalan mendekat dan dengan santai menendangnya beberapa kali. Dia mencibir dan berkata, Tua, kamu belum mati. Bukankah kamu baru saja bersikap tinggi dan perkasa? Kenapa dia setengah mati sekarang? Dalam kondisi lemahmu saat ini, api ilahi di tubuhmu tidak akan mampu menahannya sama sekali. Feng Wuchen terus tersenyum, dan senyumannya sangat cemerlang. Zuo Sitian telah menyerahkan dirinya ke depan pintu rumahnya, jadi bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak bahagia? Feng Wuchen sudah memiliki dua dari sepuluh api ilahi dari tujuh alam ilahi. Menambahkan api ilahi Zuo Sitian, dia hanya memiliki tiga. Kamu, kamu berani melahap api ilahi Pak Tua, Pak Tua pasti akan membuatmu menyesal. Wajah lama Zuo Sitian tampak garang saat dia meraung ke arah Feng Wuchen. Oh, apakah begitu? Saya juga ingin tahu seperti apa rasanya penyesalan, dan apa peringkat api ilahi Anda. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Dia mengaktifkan api hitam, dan Feng Wuchen tidak ragu-ragu memukul dada Zuo Sitian dengan telapak tangannya. Api hitam dengan paksa memasuki tubuh Zuo Sitian. Feng Wuchen dengan cepat merasakan api ilahi di tubuh Zuo Sitian. Karena Zuo Sitian lemah, api ilahi di tubuhnya juga sangat lemah. Melahap, Feng Wuchen berteriak dingin, dan api hitam tiba-tiba mulai melahapnya dengan panik. Bajingan, beraninya kamu melahap api ilahi orang tua. Berhenti, Zuo Sitian meraung panik, tapi dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Api ilahi adalah harta tertinggi yang ingin diperoleh oleh banyak alkemis. Apa menurutmu aku tidak akan berani? Saya harus berterima kasih karena telah memberikan api ilahi kepada saya. Feng Wuchen mencibir. Ah, rasa sakit karena dilahap membuat Zuo Sitian menjerit lagi. Api ilahi yang sangat mengerikan. Meski tidak sebagus api hitam, namun sudah pasti menakutkan. Api hijau? Aku penasaran peringkatnya berapa. Melihat api hijau yang menyala di telapak tangannya, Feng Wuchen sangat penasaran. Belum pernah melihatnya, Ye Jianying menggelengkan kepalanya. Tuan? Tuan menara dan yang lainnya pasti tahu. Mo Suantian dengan cepat berkata. Ayo kita makan dulu. Feng Wuchen menganggup, tidak peduli dengan hidup atau mati Zuo Sitian. Api ilahi yang lemah sama sekali tidak mampu menahan api hitam Feng Wuchen. Dalam beberapa menit, api ilahi benar-benar dilahap. Zuo Sitian juga terluka parah karena api ilahi miliknya dilahap dengan paksa. Bajingan, api ilahi orang tua, patua tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan pernah memaafkanmu. Ah, Zuo Sitian meraung seperti orang gila. Melihat api ilahi hijau lemah di cakarnya, Feng Wuchen mencibir dan berkata, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ye Jianying, kunci dia. Suantian, pergi ke kuil tak tertandingi di batas jiwa bintang dan tanyakan pada Ye Cha untuk datang. Ya, menguasai, Mo Suantian segera memasuki susunan teleportasi. Bocah nakal, kamu benar-benar ingin mengunci barang lama ini. Ye Jianying bertanya dengan kaget. Feng Wuchen, beraninya kamu memenjarakan patua. Zuo Sitian sangat marah hingga organ dalamnya berputar saat dia meraung dengan gila. Kau menyerahkan dirimu ke depan pintu rumahku dan masuk tanpa izin ke kuil Dewa Naga, kenapa aku tidak bisa memenjarakanmu? Selain itu, apakah menurut Anda saya tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh tujuh kekuatan besar? Balas Feng Wuchen. Feng Wuchen, jangan melangkah terlalu jauh. Anda memenjarakan tetua agung kuil jiwa suci, penguasa kuil tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Lei Qing berteriak dengan marah. Dia sepertinya tidak ingin melepaskanku, kan? Feng Wuchen memandang Lei Qing dengan jijik. Menginjak dada Zuo Sitian, Feng Wuchen mencibir dan berkata, tujuh kekuatan besar muncul pada saat yang sama dan menelan kekuatan utama dari berbagai dunia pada saat yang sama. Kekuatan utama yang terkait dengan kuil Dewa Naga juga dikendalikan oleh tujuh kekuatan besar. Anda hanya menggunakan alasan berurusan dengan Dewa Agung untuk membuat semua orang berpikir bahwa target Anda adalah Dewa Agung dan bukan kuil Dewa Naga. Apa, tujuh kekuatan besar ingin berurusan dengan kuil Dewa Naga? Ekspresi Ye Jianying berubah drastis, matanya melotot. Melihat Ye Jianying, Feng Wuchen berkata, tujuh kekuatan besar muncul pada saat yang sama dan menelan kekuatan utama dari berbagai dunia pada saat yang sama. Bukankah menurutmu itu aneh? Jika Anda ingin berurusan dengan Dewa Agung, bukankah hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuhnya? Ini, Ye Jianying terkejut. Karena kamu tahu, kamu harus tahu apa yang akan dihadapi kuil Dewa Naga. Kamu berani melahap api ilahi orang tua dan memenjarakan orang tua, tahukah kamu apa konsekuensinya? Zuo Sitian berteriak dengan marah. Seperti yang diharapkan, sepertinya tebakanku benar. Mengenai konsekuensinya, aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa memenjarakanmu setidaknya akan menghalangi kuil jiwa suci untuk bertindak gegabuh. Aku tidak tahu apakah kekuatan lain akan melakukannya. Berani bergerak, tapi aku tahu begitu mereka melakukannya, aku akan membunuhmu, dan kuil jiwa suci akan membalaskan dendamu, kata Feng Wuchen Dingin. Bajingan, Anda ingin menggunakan patua untuk menabur perselisihan. Zuo Sitian berteriak dengan marah. 2.109 Hal lama, hentikan omong kosong itu. Mulai hari ini dan seterusnya, hidupmu ada di tangan Feng Wuchen, kata Ye Jianying sambil tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, sebuah kekuatan menyelimuti Zuo Sitian. Saat benda lama ini pulih sedikit, sakiti dia, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen, Anda bajingan, beraninya kamu? Zuo Sitian meraum marah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Jianying sudah menamparnya. Memukul. Tamparan Ye Jianying mengejutkan Zuo Sitian. Dia memuntahkan seteguk darah. Tua, jangan berteriak, ini kuil dewa naga. Jika kamu berteriak lagi, aku akan memotong lidahmu. Ancam Ye Jianying. Kamu Jianying. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu? Zuo Sitian sangat marah. Dia berteriak pada Ye Jianying. Memukul. Tanpa menunggu Zuo Sitian selesai, Ye Jianying menamparnya lagi. Dengan pukulan keras, Zuo Sitian memuntahkan seteguk darah lagi. Melihat Ye Jianying menamparkan Zuo Sitian dua kali, ekspresi Lei King berubah menjadi buas. Dia hanya ingin mencabik-cabik Ye Jianying. Zuo Sitian menutup mulutnya dengan patuh. Jika dia membuka mulutnya lagi, dia yakin Ye Jianying akan menamparnya sampai semua giginya tanggal. Tetua Agung, saya akan segera melaporkan hal ini kepada kepala kuil. Lei King buru-buru berkata, Lei King bukanlah tandingan Dewa Bintang 6 dalam kegelapan. Dia hanya bisa kembali untuk mendapatkan bala bantuan. Kembalilah dan beritahu guru kuilmu bahwa jika dia ingin benda tua ini tetap hidup, dia harus memikirkannya dengan matang. Selain itu, jangan datang ke kuil Dewa Naga dan menimbulkan masalah. Suasana hati yang buruk suatu hari nanti, aku akan membunuh makhluk tua itu. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum dingin. Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Lei King berteriak dengan marah. Dia segera menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, Mo Suantian dan Ye Si keluar dari formasi transportasi. Salam, Guru Kuil. Ye Si berlutut dengan hormat. Ada seorang alkemis hebat setingkat raja yang dipenjara di penjara kuil Dewa Naga. Dia terluka parah. Misimu adalah mengawasinya. Setelah kekuatan jiwanya pulih, seraplah untukku. Itu akan membantu alkemismu naik peringkat. Feng kata Wu Chen. Ya, Tuan Kuil. Ye Si sangat gembira. Dia buru-buru menerima perintah itu dan segera pergi ke penjara kuil Dewa Naga. Nak, aku tidak tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tujuh faksi besar, tapi aku tahu bahwa kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan penguasa agung pun harus mewaspadai mereka. Kita sama sekali tidak berdaya melawan mereka. Berapa banyak yang hebat? Bisakah Santong menangani penguasa sendiri? Sekalipun mereka bisa menghadapinya, mereka tidak akan punya waktu untuk menghadapi kita. Apakah Anda punya tindakan pencegahan? Ye Jianying melintas dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa? Tidak ada apa-apa. Ye Jianying sangat ketakutan. Dia berteriak dengan marah. Kamu berani menghadapi Zuo Sitian tanpa tindakan balasan apapun? Apakah Anda yakin dapat menahan kuil jiwa suci? Jika mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Zuo Sitian, kita semua akan mati. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, meskipun kita tidak berurusan dengan Zuo Sitian, itu tidak akan mengubah fakta bahwa tujuh faksi utama akan berurusan dengan kita. Saya merasa bahwa pemilik sebenarnya dari reinkarnasi Arrei juga akan muncul dalam pertempuran ini. Santong tidak dapat merasakan keberadaan orang ini. Kekuatannya pasti berada di atas penguasa agung. Belum ada kabar tentang Santong sejak dia pergi. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dunia orang suci? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia tidak tahu kapan musuh menyerang, dan dia tidak tahu ke mana perginya Santong. Tekanan yang sangat besar begitu besar sehingga Feng Wu Chen hampir tidak bisa bernafas. Suantian, berapa banyak informasi yang kakek memiliki tentang kekuatan kuno? Feng Wu Chen memandang Mo Suantian dan bertanya. Kakek punya peta. Aku belum pernah melihatnya, tapi dia bilang peta itu mencatat lokasi kekuatan kuno. Hanya saja dia belum menemukan apapun setelah bertahun-tahun, kata Mo Suantian dengan hormat. Dia mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Feng Wu Chen. Kamu punya petanya? Feng Wu Chen terkejut. Ya, kakek menyuruhku untuk memberikan ini kepada guru. Hanya saja akhir-akhir ini aku belum sempat melakukannya. Ada banyak hal yang harus dilakukan guru, dan aku tidak ingin mengganggu perhatiannya saat ini, Mo Suantian berkata dengan hormat. Kamu masih memikirkan kekuatan kuno di saat seperti ini. Cepat dan pikirkan sesuatu, kata Ye Jianying dengan tidak senang. Kembalilah dan berkultivasi, kata Feng Wu Chen dengan tenang dan menyimpan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Ye Jianying ingin mengatakan sesuatu, tapi Mo Suantian menghentikannya. Dia berkata dengan suara rendah, Senior Ye, guru sebenarnya lebih cemas daripada kamu. Dia berada di bawah banyak tekanan sekarang. Jika dia memiliki tindakan balasan, dia tidak akan terlalu khawatir. Aku, Ye Jianying ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Iya, Feng Wu Chen adalah orang yang paling cemas. Dia melawan tujuh kekuatan misterius, dan bahkan sang penguasa agung ada di antara mereka. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Jika dia ceroboh, seluruh kuil dewa naga akan hancur. Lupakan saja, aku akan berkultivasi saja. Paling buruk, aku akan mati saja. Lagipula, aku sudah mati satu kali. Aku harap aku bisa melangkah ke tingkat penguasa sebelum pertempuran besar, kata Ye Jianying sambil gemetar. Kepalanya tak berdaya. Dia segera memasuki menara semesta. Mo Suantian mengikuti di belakangnya. Saat Feng Wu Chen hendak memasuki cincin dewa untuk berkultivasi, sesosok tubuh muncul di langit di atas kuil dewa naga dalam sekejap. Feng Wu Chen, yang merasakan sesuatu, mengangkat kepalanya sedikit. Dia berkata dengan heran, penjaga yang Tetua tamu yang terhormat, suku penjaga spiritual telah mengambil tindakan melawan Tuhan Besar, kata penjaga yang dengan hormat. Melawan Tuhan yang agung. Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Kata-kata penjaga yang langsung mengganggu tebakan Feng Wu Chen sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kuil dewa naga menjadi sasaran tujuh kekuatan besar? Mengapa suku penjaga spiritual akan mengambil tindakan melawan Tuhan Besar? Apakah dia salah menebak semuanya? Penjaga yang berkata dengan hormat, suku penjaga spiritual memimpin seluruh suku menuju kuil dewa naga. Termasuk pemimpin suku, jumlahnya ada puluhan ribu. Kuil dewa naga mungkin tidak berdaya melawan mereka. Apa yang coba dilakukan oleh suku penjaga spiritual? Feng Wu Chen semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh suku penjaga spiritual. Tetua tamu yang terhormat, para ahli dari suku Neterward, Istana Iblis Neter, kuil jiwa suci, dan kekuatan besar lainnya semuanya telah menuju ke kuil dewa naga. Aku tidak tahu apakah mereka akan bergabung, tapi tidak peduli apa yang terjadi. Tuhan Besar pasti akan mati hari ini, kata penjaga yang dengan hormat. Mungkinkah tebakanku salah? Mungkinkah target mereka benar-benar adalah Raja Yang Agung? Melahap kekuatan besar dan tidak bergerak terlalu lama? Mungkinkah ada alasan lain? Feng Wu Chen bingung. Hanya satu kalimat dari penjaga yang yang telah membalikkan semua dugaannya. Tamu yang terhormat, penjaga yang berseru dengan bingung saat dia melihat Feng Wu Chen tetap diam. Aku mengerti. Kamu bisa kembali dulu, Feng Wu Chen mengangguk sedikit. Ada apa? Tetua tamu yang terhormat, penjaga yang diam-diam bingung. Namun, dia tidak banyak bertanya dan segera pergi. Apakah suku penjaga spiritual benar-benar sudah bergerak? Feng Wu Chen bertanya ke udara. Tuan Feng, memang benar demikian. Saya baru saja menerima beritanya, suara hormat pria misterius itu terdengar dari kehampaan. Tidak, tidak mungkin. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Feng Wu Chen tiba-tiba merasakan kegelisahan dan bahaya yang kuat di lubuk hatinya. 2.110 Semua kekuatan utama yang terkait dengan kuil dewa naga dan pagoda surgawi dikendalikan. Sekarang tujuh kekuatan besar telah memasuki dunia dewa utama, Feng Wu Chen merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutku ras penjaga roh tidak menargetkan dewa agung. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Tuan Feng, pemimpin dan tetua dari ras penjaga roh telah tiba di kuil dewa guru agung. Dengan puluhan ribu ahli, mereka pasti akan meratakan kuil dewa guru agung, kata pria misterius itu dengan hormat. Bagaimana kalau itu upaya bersama? Sepertinya mereka mengincar dewa agung, tapi sebenarnya itu untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dan membuat kita menurunkan kewaspadaan. Mereka ingin membuat kita lengah. Mereka harus berhati-hati karena kekuatan santong. Jadi, ras penjaga roh yang mengincar dewa agung juga merupakan sebuah kepura-pura, tebak Feng Wu Chen. Bocah cilik dari dewa naga, kamu akhirnya tercerahkan. Setan darah kekacauan mencibir. Sepertinya kamu sudah menebaknya, dan kamu tidak berencana memberitahuku. Sepertinya kamu tidak memiliki niat baik, kata Feng Wu Chen dingin. Aku disegel di tubuhmu oleh santong dan mengalami penghinaan. Apakah menurutmu aku akan berbaik hati membantumu? kata setan darah kekacauan dengan tegas. Jika itu masalahnya, kamu pikir aku akan menemui ajal kali ini. Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk dilahirkan kembali. Suara Feng Wu Chen menjadi lebih dingin. Itu tergantung pada kemampuan santong. Setan darah kekacauan mencibir. Tuan Feng, saya baru saja menerima kabar bahwa para ahli pagoda surgawi dan markas besar juga telah pergi ke kuil guru agung. Seru pria misterius itu. Ini buruk. Wajah Feng Wu Chen menjadi gelap. Dia segera mengeluarkan harta yang diberikan oleh Mi Yuan, dan sosok ilusi Mi Yuan muncul entah dari mana. Tetua tamu, penjaga yang seharusnya memberitahumu kabar itu, kan? Perlombaan penjaga roh akan menyerang. Mi Yuan tertawa gembira. Tetua agung, cepat pergi. Feng Wu Chen berteriak dengan cemas. Feng Wu Chen berteriak cemas. Mi Yuan tercengang. Saat itu, dia menyadari sesuatu. Desir. Desir. Saat raungan Feng Wu Chen jatuh, tujuh sosok muncul dari udara tipis di atas kuil Dewanaga, masing-masing memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tujuh penguasa. Seperti yang diharapkan, wajah Feng Wu Chen menjadi gelap. Dengan lambayan tangannya, menarak yang kun langsung menyusut dan diserap ke dalam tubuhnya oleh Feng Wu Chen. Tujuh sosok yang muncul tidak lain adalah tujuh penguasa dari tujuh alam ilahi. Mereka telah merekonstruksi tubuh fisik mereka dan dilahirkan kembali. Selain itu, mereka semua telah maju menjadi penguasa besar bintang satu. Anak-anak nakal dari Dewanaga, mereka bertujuh telah membangunkan garis keturunan kuno suku setan langit. Kehebatan bertarung mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tawa sombong chaos blut dimenter dengar di benaknya. Feng Wu Chen, kita bertemu lagi. Kaisar jiwa surgawi mencibir. Tujuh kekuatan besar memang telah bergandengan tangan dengan dewa utama yang agung. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Ini adalah sumber rasa tidak nyaman dan bahaya yang kuat. Feng Wu Chen, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini meskipun kamu memiliki sayap, kata Kaisar jiwa surgawi dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tuan Feng, sesuatu telah terjadi. Suku monyet ilahi, pagoda ilahi, markas besar, dan istana bayangan gelap semuanya diserang oleh banyak ahli. Mereka adalah ahli di bawah tujuh penguasa. Mereka berencana untuk membantai pagoda ilahi, yang markas besar, dan suku monyet ilahi, kata orang misterius itu. Cepat selamatkan mereka dan bawa mereka ke tempat yang aman. Feng Wu Chen buru-buru mengirimkan suaranya. Pagoda ilahi, markas besar, suku monyet ilahi, dan istana bayangan gelap dibantai tanpa ampun. Mereka menderita banyak korban. Pada saat yang sama. Pagoda ilahi, markas besar, dan eselon atas suku monyet ilahi tidak tahu bahwa pasukan mereka sedang dibantai. Kaisar penghancuran dan yang lainnya ingin pergi, tapi sudah terlambat. Lusinan penguasa telah memotong rute pelarian mereka. Saya akhirnya mengerti, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Apa yang disebut serangan terhadap penguasa agung hanyalah umpan untuk memancing kita keluar. Umpan yang bagus. Wajah tua kaisar penghancuran sangat muram. Mi Yuan berkata dengan muram, keraguan di hatiku telah hilang. Kamu telah mencaplok kekuatan utama dari berbagai dunia dan mengendalikan kekuatan yang terkait dengan kami. Tujuanmu adalah menghancurkan kami, yang disebut serangan terhadap penguasa besar hanya kedok. Targetmu sebenarnya adalah kuil Dewa Naga. Di langit di atas kuil penguasa agung, pemimpin suku penjaga, Bai Yun Ki, menyeringai. Kamu benar. Pagoda ilahi, markas besar, dan suku monyet ilahi akan menghilang dari dunia Dewa Utama hari ini. Mi Jian berkata dengan marah, kamu diintimidasi oleh penguasa agung saat itu. Apakah kamu sudah melupakan penghinaan itu? Sekarang, Anda bahkan bersekutu dengan penguasa agung. Mi Jian, kamu salah. Apa yang disebut penghinaan tidak layak disebutkan jika dilihat dari manfaatnya, kata pemimpin suku neter dengan tenang. Manfaat apa yang diberikan penguasa agung kepadamu? Men Zentian bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, ini adalah keuntungan yang memungkinkan kita untuk bergabung. Jika tidak, mengapa kita menyerang? Manfaat adalah yang paling penting. Penguasa agung mengetahui hal ini dengan sangat baik. Apa yang disebut penghinaan dan martabat hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Setelah hidup bertahun-tahun, kamu masih belum mengerti. Kepala istana-istana iblis neterward mencibir, kata-katanya penuh dengan sarkasme. Omong kosong, Midi berteriak dengan marah. Kaulah yang terlalu bodoh dan keras kepala. Serang, bunuh tanpa ampun. Pemimpin suku roh ilahi menggelengkan kepalanya dan memberi perintah untuk membunuh tanpa ragu-ragu. Lusinan ahli Overgod terkemuka segera menyerang. Bunuh jalan keluar kita. Midi mengertakan gigi dan meraung, niat membunuhnya melonjak ke langit. Di mana barang yang kuinginkan? Penguasa agung bertanya pada pemimpin suku penjaga. Ini sudah disiapkan untukmu. Ingat apa yang kamu janjikan kepada kami. Kalau tidak, posisimu sebagai penguasa agung tidak akan stabil. Pemimpin suku penjaga, Bai Yunqi, berkata sambil tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, Bai Yunqi sudah muncul di belakang penguasa agung tanpa suara dan memukul punggungnya. Off! Telapak tangan itu mendarat, dan penguasa agung memuntahkan setegup darah. Namun, pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat disalurkan ke tubuh penguasa agung. Pada saat itu, luka penguasa agung sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, basis budidayanya juga meningkat. Aku sudah memberimu garis keturunan suku penjaga, kata Bai Yunqi sambil tersenyum tipis sambil perlahan menarik kembali telapak tangannya. Bam! 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 Para pemimpin suku Neter, suku Roh Ilahi, Istana Iblis Dunia Bawah, Kuil Jiwa Suci, Kuil Jaring Bayangan, dan Gerbang Suci yang mendalam semuanya menyalurkan kekuatan garis keturunan mereka ke dalam tubuh penguasa agung. Luka penguasa agung sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selain itu, basis budidaya penguasa agung meningkat dengan selisih yang sangat besar, dan itu masih terus meningkat. Ini, bagaimana ini mungkin? Nididhan yang lainnya tercengang. Manfaat apa yang diberikan oleh penguasa besar kepada mereka sehingga mereka bersedia memberikan kekuatan garis keturunan mereka kepada penguasa besar? Bas! Bas! Kekuatan mengerikan itu melonjak dengan liar, dan seluruh dunia dewa utama berguncang dengan hebat. Semua orang bisa merasakan kekuatan destruktif dari penguasa agung yang tak tertandingi. Ledakan! Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terjadi ledakan di luar angkasa yang mengguncang langit dan bumi. Cahaya ilahi yang mempesona menyelimuti penguasa agung, dan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan pun menyebar. Pengudusan! Saya akhirnya melangkah ke alam pengudusan. Tawa gembira penguasa agung terdengar dari pancaran cahaya ilahi. Terima kasih telah menonton!